Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menghubungkan set-top box atau perangkat penerima siaran TV digital ke TV biasa. Di sini, TV yang digunakan bisa berbagai macam TV ya. Bisa TV tabung ataupun TV model terbaru. Oke, untuk contoh, di sini saya akan menghubungkan set-top box Tanaka T2 Sniper ke TV biasa ya. Karena saya nggak ada TV tabung, jadi saya gunakan TV yang ini saja. Dan pastikan TV kalian sudah memiliki port untuk kabel RCA seperti ini ya. Jadi ada yang merah, putih, dan juga kuning. Dan jika di TV kalian sudah ada port HDMI-nya, maka sebaiknya gunakan port HDMI ya. Dan kalau nggak ada, maka bisa digunakan kabel RCA seperti ini. Kemudian untuk antena kita hubungkan ke sini ya. Oke, jika sudah. Kemudian untuk adapter dari set-top box-nya kita hubungkan. Oke. Dan untuk set-top box-nya sudah nyala. Kita lihat untuk gambarnya. Nah, ini tampilan pertama untuk set-top box Tanaka T2 Super. Oke, untuk setelan bahasa, tentu saja Indonesia, negara Indonesia. Kemudian FTA, pilih semua. Lalu daya antenanya kita hidupkan. Ya, seperti ini on. Kemudian untuk cari siaran, pilih saja pencarian lengkap. Kemudian untuk kode lokasi, pastikan sudah sesuai dengan daerah kalian. Posisi saya Indra Mayu. Jadi, untuk kode posnya kita ubah. Jika sudah, kemudian kita pilih exit di remote-nya. Ya, kita pilih exit. Ya, ini dia untuk tampilan set-top box Tanaka T2 yang punya saya. Kemudian untuk mencari siaran TV digital, kita pilih di sini pencarian. Lalu untuk FTA-nya, pilih semua. Kemudian cari otomatis, pilih yang lengkap. Nah, kemudian untuk pada pencarian lengkap ini, kita klik saja tombol OK. Seperti ini, kita tekan. Dan tunggu hingga siarannya ditemukan. Jangan lupa untuk antena ditempatkan pada posisi yang strategis. Ya, untuk antenanya saya tempatkan di tempat yang bagus ya. Ya, di sini saya sudah temukan 5 stasiun televisi. Oke, sekarang saya sudah berhasil mendapatkan beberapa siaran televisi ya. Karena antena yang digunakan tidak menggunakan booster, maka siaran TV yang saya dapatkan hanya sedikit saja. Oke, intinya seperti itulah teman-teman. Cara untuk menghubungkan set-top box ke TV. Baik itu TV model baru, TV tabung, ataupun TV yang jadul sekalipun. Oke, mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.